Diduga karena sopir ugal-ugalan, sebuah truk menabrak bus rombongan peziarah di Jalan Pantura, Kabupaten Demak. Akibatnya sopir bus tewas ketika hendak dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan lalu rintas melibatkan truk dan bus ini terjadi di Jalur Pantura, tepatnya di depan kantor perhubungan Kabupaten Demak. Akibat kerasnya benturan, baik truk maupun bus rusak parah di bagian depan. Sementara pengemudi bus, dalam kecelakaan ini, Encep asal Tanggerang meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Sedang tujuh orang penumpang bus mengalami luka. Namun setelah mendapat perawatan di rumah sakit, mereka diicinkan pulang. Dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan petugas Polres Demak, adu banteng ini terjadi akibat pengemudi truk ugal-ugalan, mengemudikan truk dari arah timur terlalu kencang. Sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba tidak bisa mengendalikan laju truk, sehingga truk melompati median atau pembatas jalan. Padahal dari arah berlawanan, ada bus rombongan penziarah yang melanju dengan kecepatan sedang, sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Dari depan itu lompat, lompat pasang yang berkita. Oh, dari perlawanan arus? Ya. Itu kondisi treknya kencang ya? Kencang loh, trek. Terdekat, kondisi ibu, bagaimana bu? Kondisi saya lagi nunduk gini. Oh ya? Terus? Tidur enggak. Tapi dengar suara dor, saya langsung ketak saya mobil terbalik nih gitu, enggak tahunya pada jatuh semua. Orang-orang teman saya pada jatuh. Kalau di Sibis penuh ya? Penuh, ada 30 lebih. 30 lebih? Terus kecil kan itu. Akibat tabrakan ini, arus lalu lintas di jalan panturah sempat terjadi kemancetan. Karena bodi truk dan bus melintang di tengah badan jalan. Arus lalu lintas, baru kembali lancar setelah bangkai truk dan bus berhasil dievakuasi. Untuk dibawa ke Polres Demak. Dari Demak, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.